Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih Malam ini kita bertemu lagi dalam saat tidur bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan Kita harus bertekun mendengarkan firman Tuhan Karena iman kita akan timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan Seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17 Sebelum mulai bersatu, mari kita sama-sama berdoa mempersiapkan hati kita Bapak yang penuh kasih dan belas kasihan Kami bersyukur buat penyertaan dan pertolonganmu bagi kami di sepanjang hari ini Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Bimbinglah hati dan pikiran kami agar terbuka sepenuhnya untuk menerima hikmat dan pengajaran darimu Buka telinga dan hati kami untuk memahami makna firmanmu Dan memberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Kami berdoa agar firmanmu dapat merubah hati kami dan membuat kami semakin dekat denganmu Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amen Saudara yang terkasih Banyak orang mengalami kebingungan dalam menjalani kehidupan ini disebabkan oleh beberapa hal Tidak mengerti tujuan hidupnya Merasa tidak berharga Merasa tidak dikasihi dan merasa tidak dipedulikan Ini adalah hal-hal yang mendasar dalam kebutuhan seorang individu Karena hal ini akan mempengaruhi seluruh kehidupannya Termaksud tindakan-tindakan yang dilakukannya Dari kisah Nabi Iremia Kita bisa belajar tentang keagungan dan kebesaran Allah Dan melihat bahwa Allah memiliki kuasa yang besar Dan mempunyai rencana yang sempurna untuk hidup setiap orang Allah sudah mengenal kita sejak sebelum kita lahir Dan dia sudah menentukan panggilan hidup kita Kita hanya perlu mempercayai rencananya dan mengikuti kehendaknya Mari kita membaca Yeremia 1 ayat 5 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sudah memilih Yeremia Sejak sebelum dia dilahirkan Allah sudah mengenal Yeremia sebelum dia lahir Dan dia telah menetapkan panggilan hidupnya sebagai seorang nabi Hal ini juga dilakukan Allah bagi setiap orang Allah telah menetapkan sebuah panggilan hidup bagi setiap orang Dan hal itu sudah dilakukan Allah sebelum mereka lahir Artinya Allah sangat memperhatikan setiap orang secara pribadi Dan setiap pribadi begitu berharga Sehingga Allah telah merancangkan kehidupannya Bahkan sebelum hari kelahirannya Apa yang dirancangkan Allah selalu baik Karena ia adalah Allah yang baik Ia tidak bisa berbuat jahat Dan oleh karena itu Segala perbuatan Allah adalah baik semata-mata Segala kekecauan yang terjadi di dalam hidup manusia Bukanlah berasal dari Allah Melainkan dipengaruhi oleh sifat manusia yang berdosa Keadaan dunia yang berdosa Dan pengaruh iblis Sangat penting untuk kita memahami Bahwa Allah mempunyai rencana yang besar untuk hidup kita Dan kita harus selalu berusaha Untuk memenuhi panggilan hidup yang telah ditetapkannya Dalam hidup ini Mungkin kita akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan Namun kita harus tetap setia dan berusaha Untuk mengikuti kehendak Allah Seperti yang terlihat dalam kisah Yeremia Ia menghadapi banyak kesulitan dan penolakan Dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi Namun Ia tetap setia dan gigih Dalam mengikuti panggilan Allah sampai akhir hayatnya Dengan berpegang teguh pada pernyataan Allah Bahwa Allah telah memanggil dan menetapkan tujuan hidupnya Bahkan sebelum ia lahir Hal ini menunjukkan Bahwa sebagai orang Kristen Kita harus mempunyai tekad yang kuat Dalam mengikuti panggilan hidup kita Meskipun ada banyak halangan yang menghadang Kita harus percaya Bahwa Allah selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita Dan bahwa dia akan memenuhi rencananya dalam hidup kita Jika kita tetap setia Saudara yang terkasih Demikianlah rendungan firman Tuhan malam ini Semoga rendungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam sorga Kami memuji kebesaranmu Sebab engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan benar Terima kasih untuk firmanmu yang kami dengar hari ini Dan kasih karuniamu yang tiada henti-hentinya mengalir kepada kami Kami memohon berkatmu menyertai kami dalam setiap langkah kami Dan mengarahkan hidup kami agar selalu sesuai dengan kehendakmu Kami percayakan segala sesuatu kepada mu Dan kami memohon agar engkau menjaga dan melindungi kami dan keluarga kami Bapak Pada saat ini kami bersyukur atas hari yang telah engkau berikan kepada kami Terima kasih untuk semua berkat yang telah engkau berikan pada hari ini Sekarang ketika kami bersiap untuk istirahat Kami memohon agar engkau memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati dan pikiran kami Serta melindungi kami dari segala gangguan dan kegelisahan Kami memohon engkau untuk mengampuni dosa-dosa kami yang telah kami lakukan pada hari ini Dan berikan kami kekuatan untuk bangkit dan memulai hari yang baru Kami percayakan hidup kami kepada mu Dan kiranya engkau menyertai kami dan keluarga kami Dan memberikan perlindungan dan berkat pada rumah kami Kami juga berdoa memohon agar berkatmu tercura atas negeri ini Indonesia Kiranya engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami Untuk memimpin dengan adil dan bijaksana Dan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Mohon bimbinganmu bagi kami semua agar kami dapat menghargai satu sama lain Dan saling membantu dalam membangun negeri ini menjadi tempat yang lebih baik Sembukanlah orang-orang yang sakit Jaga mereka yang sehat Dan berikan kekuatan bagi mereka yang berjuang di dalam pemerintahan ini Kami juga memohon agar damai sejahtera menyertai seluruh bangsa Indonesia Dan kebaikanmu senantiasa mengalir di tengah-tengah kami Terima kasih ya Bapak Karena telah mendengarkan doa kami Yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa Amin Terima kasih telah menonton